DPD Partai Gerindra Jawa Timur hari ini mengukuhkan 71 pengurus baru di Hotel Majapahit Jalan Tunjungan, Minggu 27 Juni 2021. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Pengurus Harian DPP Partai Gerindra dan diikuti 38 pengurus DPC sejawa timur yang dilakukan secara virtual. Sebelum pengukuhan pengurus baru dimulai, acara diawali dengan orasi tunggal Ketua DPD Gerindra Catim Anwar Sadat terkait target-target Partai Gerindra dalam menghadapi kontestasi politik 2024. Kepengurusan Partai Gerindra yang baru ini diisi dari kalangan muda. Diharapkan pengurus muda ini dapat mendongkrak suara Partai Gerindra Catim dan menjadikan Partai Gerindra sebagai partai peraih suara terbanyak di Jawa Timur. Selain pengukuhan, kegiatan ini juga untuk membangun konsolidasi pengurus partai. Pada pemilihan legislatif 2024, Partai Gerindra Jawa Timur mentargetkan meraih 24 kursi di DPRD Catim dan 20% kursi di DPR RI. Kita harus mengoptimalkan seluruh organ partai, seluruh pengurus struktur partai mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat pejamatan, tingkat desa, sampai tingkat dusun. Agar keolehan kursi di parlemen bisa meningkat dan kita ditargetkan untuk dapat minimal meraih 20% dari total kursi yang diperbutkan. Untuk merealisasikan target meraih suara terbanyak, Ketua DPD Partai Gerindra Catim meminta seluruh pengurus partai, baik di tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi, bekerja secara optimal. Diharapkan dengan raihan 20 kursi di DPR RI, maka Partai Gerindra dapat mengantarkan Prabowo Subianto sebagai presiden tahun 2024. Ayul Andim, CTV Ayul Andim, CTV